Disemprot pada permukaan mulut, sapi yang memang terindikasi, itu adalah larutan asam sitrat. Kemudian kita lanjutkan pada sapi berikutnya. Sampai jumpa. Karena kami perhatikan mulai dari hidung, kemudian terdapat buka juga pada kaki, dan napsumakannya menurun. Menurun dan drastis pada pagi hari ini. Maka pada pagi hari ini kami langsung mengunjung kediaman ini untuk menyaksikan sapi-sapi yang ada indikasi bentang. Terima kasih. Dan penyemprotan kaki-kaki yang mengalami kelukaan. Untuk itu harapan kami semoga berurau. Ini adalah pras sapi angus semental. Ini baru pagi hari ini. Pagi hari ini baru terdapat indikasi. Dimana terdapat lesi pada hidung. Terdapat lesi pada hidung, kemudian mengeluarkan lendir. Ini napsumakannya menghilang. Ini baru pagi hari ini. Kemudian ini anaknya si angus. Kemudian napsumakannya juga menghilang dan keluar lendir dari hidung. Kemudian hidung-hidungnya juga terdapat lesi. Dan kakinya juga tampak goresan. Kemudian ada sapi simental indukan. Ini juga terindikasi. Ada total sekitar 9 ekor sapi yang terindikasi di kandang ini. Tampak pada kaki. Itu tampak ada kelukaan pada kaki. Kemudian ada anakan si mental. Itu napasnya juga tersengah-sengah dan keluar lendir dari hidung. Baik dari hidung maupun dari mulut. Ini anakan nemosin juga sama. Ini memiliki umur yang sama. Dan terdapat gejala. Kemudian satu lagi anak si mental. Ini juga sudah terdapat lesi pada hidung. Sapi angus darah umur sekitar 18 bulan. 18 sampai 20 bulan. Ini juga terdapat lesi dan mengeluarkan cairan lendir dari hidung dan dari mulut. Ini juga napsumakannya menghilang. Kemudian ada indukan si mental. Juga sama. Air liurnya juga keluar. Ini sudah kami lakukan pengobatan. Mudah-mudahan jangan perlakuan pengobatan ini. Semua satu-satu ini nanti akan sehat kembali. Ini kakinya juga sudah mulai. Ini indukan bunting. Ini yang memang agak sedikit parah sebenarnya. Ini dari hidungnya sudah ada lesinya. Keluar lendir. Napsumakannya menghilang sama sekali. Itu terdapat lesi. Mengalami kelukaan pada hidung. Kemudian pada kaki. Dan satu ekor lagi. Ini saat jadi masuk. Juga sama. Sobat tenang dimana saja berada. Bahwa pada siang hari ini kami berada di kandang atau kediaman Mas Bayu ini. Dimana sapi dari total jumlah ada sekitar 11 ekor. Ini terindikasi penyakit PMK. Tetapi kami mengharapkan kepada peternak agar tidak terlalu panik atau stres ketika sapi-sapi kita terindikasi penyakit PMK ini. Berbagai upaya akan kita lakukan untuk membasmi penyakit PMK ini. Salah satu di antaranya kami telah memberikan pengobatan pada sapi-sapi ini. Kemudian kami akan memberikan berupa cairan yaitu asam sitrat. Yang kita semprotkan pada mulut. Mulut sapi yang sudah mulai ada lesi. Atau pengelupasan pada lidah kemudian di hidung. Biasanya setelah dilakukan dengan cara seperti ini. Nantinya sapi-sapi yang terindikasi PMK ini. Dari tidak mau makan. Mudah-mudahan nantinya mau makan. Untuk itu kami akan melakukan pengamatan ini untuk beberapa hari ke depan. Oke guys, sahabat ternak. Ini kami menggunakan asam sitrum. Atau sitrat asid. Ini adalah bahan sebenarnya bahan untuk membuat kue. Tetapi pada hari ini kami pergunakan untuk mengobati sapi yang terindikasi PMK sebagai bahan untuk menyemprot mulut-mulut sapi itu. Ini cap gajah. Ini kami lakukan penyemprotan pada mulut. Ini harus masuk di rongga mulut kemudian di hidung. Ini biasanya kalau sudah langsung kenyal lidah-lidah yang terkena lesi di lidah dan di hidung. Itu yang disemprot pada permukaan mulut. Sapi yang memang terindikasi itu adalah larutan asam sitrat. Kemudian kita lanjutkan pada sapi berikutnya. Ini tampak ini sudah mulai pincang. Iya. Iya. selamat menikmati selamat menikmati